Halo Broku, selamat datang kembali di channel Sista Seis Game petualangan tidak selalu hanya seru untuk dimainkan dengan konsep gameplay TPS, EPS ataupun sejenisnya Game petualangan dengan genre platformer side-scrolling pun merupakan salah satu jenis permainan yang digemari para gamers karena kelebihannya tersendiri Contohnya seperti gameplay yang sederhana, alur cerita yang menarik, dan grafisnya yang ciamik Nah, dalam kesempatan kali ini, Sista Seis sudah merangkum beberapa game Android petualangan dengan genre platformer yang seru untuk dimainkan Sebelum kita lanjut, untuk broku semuanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami Oke, langsung saja ini dia 8 game Android petualangan platformer terbaik versi Sista Seis Lio Sportune Game yang pertama kita rekomendasikan ini merupakan sebuah game platformer petualangan terbaik yang menyajikan grafis tinggi dengan lokasi environment yang sangat memukau Dalam game ini, kamu akan memerankan makhluk bulat berkumis yang bertujuan untuk mengambil kemali emasnya yang hilang dicuri oleh seseorang Terdapat 5 captor dengan 20 level yang beragam yang dipenuhi oleh rintangan-rintangan menantang untuk dimainkan Kontrol gameplaynya hadir dengan cukup sederhana dengan 2 varian kontrol swipe dan kontrol tombol Desain level yang disajikannya sangat cukup unik sekali, dengan lokasi-lokasi yang berbeda hampir di setiap levelnya Untuk visual grafisnya tampil dengan sangat tinggi sekali yang seakan-akan mirip sebuah game platformer di PC Toby The Secret Mine Toby The Secret Mine merupakan game platformer ringan yang menghadirkan nuansa permainan gelap layaknya seperti game Limbo ataupun Badland Bercerita tentang petualangan Toby yang memiliki tujuan untuk menyelamatkan teman-temannya yang hilang yang diculik oleh sekelompok penjahat Layaknya seperti Limbo Konsep permainan yang dihadirkan Toby cukup mirip sekali, mulai dari gameplay, lokasi, serta grafis yang disajikannya Selain hanya bertualang, player juga dituntut untuk menyelesaikan beragam teka-teki, serta menghindari serangan dari para kelompok penjahat Secara keseluruhan, dengan konsep gameplaynya yang sederhana, game yang satu ini merupakan salah satu game petualangan platformer terbaik yang ada di Android Odmar Odmar merupakan sebuah game petualangan yang seru dan cukup menghibur untuk dimainkan Bercerita tentang seorang Viking bernama Odmar yang tiba-tiba ditinggalkan oleh bangsa Viking lainnya karena kemampuannya yang rendah serta kepribadian yang berbeda dari Viking biasanya Tujuan kamu dalam game ini adalah bertualang untuk menjelajahi setiap level dan menjadi seorang Viking hebat agar dapat memasuki sebuah gerbang kehormatan para bangsa Viking yaitu Valhalla Terdapat 24 level yang didesain dengan sangat indah serta beragam musuh juga yang harus Odmar kalahkan Untuk kontrol gameplaynya, game ini menghadirkan dua kontrol swipe dan kontrol tombol Nah, menariknya selain hanya menyajikan grafis yang indah, game ini juga menampilkan cutscene yang keren di setiap levelnya untuk menjelaskan alur storynya Heavy Wheels Heavy Wheels merupakan game kasual platformer yang cukup konyol dan bakal bikin kalian ngakak saat dimainkan Ya, meskipun Happy Wheels bukan sepenuhnya game petualangan, namun dengan desain level dan konsep gamenya yang menantang Game ini cukup layak untuk disebut sebuah game petualangan si konyol dan menegangkan Dalam game ini, kamu akan ditantang untuk menyelesaikan setiap level dengan menggunakan kendaraan dan melewati rintangan-rintangan ekstrim yang dapat membuat karaktermu terpotong-potong Terdapat lebih dari 60 level yang beragam yang menyajikan rintangan-rintangan unik yang cukup sulit untuk dilewati Membuka kamu melewati setiap level yang konyol dan seru di dalam game ini Typo Man Mobile Typo Man Mobile merupakan sebuah game Fazil Platomar unik yang menghadirkan petualangan si karakter huruf yang cukup menantang Dalam game ini, kamu akan ditugaskan untuk bertualang di dunia typhography yang cukup misterius dan berbahaya Untuk kisah yang dihadirkannya, game ini tidak dijelaskan melalui narasi ataupun cutscene Namun dijelaskan dalam sebuah huruf koma yang disebar luas di dalam gamenya Selain hanya bertualang, uniknya game ini menyajikan gameplay teka-teki yang cukup rumit untuk diselesaikan Contohnya seperti player dituntut untuk merangkai huruf untuk membuka jalan selanjutnya Siapkah kamu untuk bertualang di dunia misterius yang penuh dengan teka-teki dan makhluk berbahaya? Apple Knight Apple Knight merupakan game petualangan yang mengusung elemen aksi dan juga genre platformer Dalam game ini, terdapat dua karakter yang bisa kamu mainkan yaitu Agastya dan Amaya Menariknya, game platformer yang satu ini dipenuhi beragam tantangan musuh yang harus kamu kalahkan Serta kamu juga bisa membeli 10 senjata berbeda dan 8 keahlian yang bisa kamu tingkatkan seiring permainan Untuk kontrol gameplaynya, game ini menyajikan gaya kontrol RPG dengan banyak variasi yang bisa kamu pilih di awal permainan Untuk grafisnya, game ini menyajikan grafis pixel art dengan gaya retro yang cukup bagus Golf Club adalah sebuah game petualangan olahraga golf yang sangat keren dan jarang untuk ditemui Berkisah tentang bumi setelah hancur karena sebuah malapetaka ekologi hebat Lalu manusia berimigrasi menyelamatkan diri ke planet Mars Dan dalam game ini, kamu akan memerankan seseorang yang kembali ke bumi untuk bermain golf di antara reruntuhan Gameplaynya cukup mudah, kamu hanya dituntut untuk bermain golf seperti biasanya Namun dalam sebuah wilayah yang cukup unik Untuk kontrolnya, kamu tinggal tap lalu swipe untuk mengarahkan bola dan memungkulnya agar masuk pada lubang Ada sekitar 30 stage yang harus kamu lewati di dalam game ini Visual grafis dan audio yang disajikan dalam game ini sangat berkualitas dan nyaman untuk dinikmati Forgotten Anne Forgotten Anne merupakan sebuah game petualangan platformer yang menghadirkan kualitas grafis high definition dengan alur storynya yang keren Dalam game ini, kamu akan berperan sebagai gadis bernama Anne dan ditugaskan untuk bertualang di sebuah dunia magis yang penuh dengan teka-teki misterius yang harus dipecahkan Hal yang cukup memikat dari game yang satu ini adalah penyajian visual grafis dan gameplaynya yang dibuat secara apik Setiap pemandangan dan lokasi dalam game ini terlihat sangat memukau dan nyaman sekali dipandang Serta di setiap gameplaynya pun, terdapat cutscene yang menjelaskan alur story dan langkah yang harus player lanjutkan Gameplay yang dihadirkan dalam game ini tidak jauh berbeda seperti game platformer biasanya Dengan gaya 2,5 dimensi side scrolling dengan kontrol analog dan interaksi Secara keseluruhan, game yang satu ini sangat layak untuk dicoba karena menghadirkan penyajian game yang tinggi dan nuansa permainan yang gak bakal bikin kalian bisa dilupakan Cukup sekian, itulah 8 game Android petualangan platformer terbaik menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan videonya Share kepada teman-teman kalian, subscribe agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami Terima kasih sudah menonton!